Intro Selamat pagi pra-detizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Menarik begitu kan ya Ini gagal jadi cowah pres Sandiaga Uno beri selamat kepada Ganjar Mahfud begitu kan Dari raut wajah mereka begitu ya Ketika melihat Pak Sandi seolah-olah sedih banget mereka begitu ya Mana lagi loncat dari partai gerinda kepada P3 Atau pada hakikatnya DPHP begitu Digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden Sudah banyak pasang poster sana sini begitu kan ya Pada hakikatnya kan tidak menjadi calon presiden begitu ya Ada apa begitu ya sayang seribu sayang begitu kan Masyarakat kan enggan untuk melihat bahwa Apa yang terjadi selama ini begitu kan Bahkan pendukung-pendukung Pak Sandi sekarang kan tidak ada begitu kan Ibu Megawati kan rasional sekali untuk memilih jawab pres mereka begitu Dan bahkan banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan Ada yang pro dan ada yang kontra ya Bahkan ya apa namanya salah satu yang menjadi garda terdepan begitu kan Katanya P3 akan mengusung Pak Sandi Tapi tiba-tiba begitu gagal mereka begitu Kita lihat saja ya komentar-komentar dari netizen ini Sudah keluar dari partai besar ya masuk partai guram ya Batal dapat tiket ya baca pres Bahkan bisa jadi ya besuk partainya hilang dari Senayan Kasihan ya Besok katanya besok partainya hilang dari Senayan Gue sih bilang juga apa Sandi akan berakhir menjadi gelandangan politik ya miris Terlalu juga Lugo ya terjun politik Sama persis seperti Prabowo tidak tajam ya insting politiknya Makanya dimanfaatin doang sama orang-orang Nah si pengemis politik ya berakhir strategis Untungnya si papa online gak baperan katanya begitu Siapa mereka ya Kasiannya Sandiaga Uno ya lompat ke P3 berharap jadi wapres Sekarang gigit jari mereka begitu Betul begitu kan Pak Sandi gigit jari tidak menjadi cowah pres Padahal dikadang-kadang sudah dipertahankan si Dari Roma Hurmozi begitu kan Dari Roma Hurmozi begitu kan Mulai dari apa namanya P3 Petinggi-petinggi KPK Tapi pada akhirnya wah Tidak ngangkat Pak Sandi di mata Ibu Miga begitu kan Jadi kalau kita melihat hal ini Banyak kekecewaan sih sebenarnya begitu kan Ya ada rasa kecewa karena bukan Pak Sandi begitu kan Karena Presiden apa namanya Melihat dari potensi-potensi Pak Sandi kan tidak ada sekarang Walaupun Surfinya diurutan paling atas begitu kan Ya setelah AHY disitu katanya begitu kan Ya naik dan sebagainya Muncul di beberapa lembaga Surfinya kan kelihatan mereka Siapa Surfinya yang kemudian muncul karena bayaran atau apa begitu kan Kan banyak spekulasi seperti itu begitu Dan pada akhirnya banyak yang terjadi selama ini begitu kan ya Seperti Erik Tuhir kan tinggi Seperti AHY juga tinggi mereka begitu kan Bahkan ya di satu sisi kenapa ya Enggak gabung ke kawan lama Pak Anies Baswedan disitu begitu katanya ya Namanya juga usaha ya kan Tinggal mengarahkan dukungan ya kali begitu kan Jadi artinya apa bukan uang segalanya untuk menentukan ini semua begitu Walaupun Sandi ya basisnya finansialnya tinggi Tapi belum tentu dia menjadi wakil dari Atau cowah pres dari siapapun begitu kan ya Bahkan sudah berharap jadi cowah pres sampai dibelain pindah partai Ujung-ujungnya seperti itu begitu Sia-sia bro Sudah enak digerinda bukannya disyukuri malah kabur ya Digerinda punya kesempatan jadi ketua umum ya Juga gantiin Pak Prabowo Tapi kan pada akhirnya sekarang coba bayangkan mereka begitu Jadi gelandangan politik begitu kan ya Bisa saja seperti itu begitu Nasibnya sama dengan partai demokrat nantinya begitu ya Kita lihat saja nanti ke depan bagaimana ya Apa namanya apakah masyarakat akan enggan untuk memilih P3 atau apa begitu Tapi yang jelas begitu kan ya Pak Sandi gigit jari Karena tidak dipilih menjadi cowah pres mereka begitu Padahal ya Pak Sandi sudah ngancam ini Kalau bukan cowah presnya dari P3 Ya bisa-bisa nanti gimana begitu kan Bahkan ya PDP mengatakan silahkan keluar Silahkan keluar Kan logikanya seperti itu begitu ya Bahkan ya di ini dari apa namanya Dari tv1news.com ya Ketua Bapilu Upan Sandiaga Uno begitu kan Tidak dipilih ketua umum PDP Megawati Soekarno Putri Menjadi cowah pres Ganjar Pranowo Sandiaga Uno sebelumnya masuk menjadi kandidat cowah pres Ganjar Namun pada deklarasi capres cowah pres PDP hari ini Megawati menetapkan mengkumpulkan Mahfud MD begitu kan ya Menjadi cowah pres Ganjar di Pilpres di 2024 Meski demikian Menteri Para Wisata dari Komunik Kreatif itu Tetap mengucapkan selamat kepada pasangan Ganjar Mahfud Selamat berjuang insya Allah yang bersejarah ini akan membawa kita Yang menuju Indonesia mas Sejahtera, adil, dan makmur katanya begitu Ya iyalah begitu mau ngonggih manang lagi begitu kan Mau marah-marah begitu kan Mau sedih begitu kan Ditunjukkan kepada semua tidak begitu Pasti batinnya terasa mereka terasa sakit begitu kan Sudah pasang poster sana sini begitu kan Pilihlah Pak Sandi, pilihlah Pak Sandi sana sini begitu Tapi ujung-ujungnya tidak dipilih juga begitu kan Karena masyarakat sudah tahu mana yang loncat sana Mana yang loncat sini begitu kan ya Sudah enak-enak digerinda kok tiba-tiba seperti ini Padahal Pak Sandi itu menjadi orang yang besar begitu kan ya Secara pemerintahan karena dia kepada Pak Prabowo begitu kan Seharusnya berterima kasih disitu begitu ya Sebelumnya Megawati menganggap Mahfud sebagai sosok yang tidak asing baginya Dia menyebutkan Mahfud adalah tokoh yang memiliki banyak pengalaman Seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif Bapak langsung ya meroket menjadi anggota kabini Jadi tolong ingat Bapak sosok seorang intelektual yang mumpuni Karena saya perhatikan ya Pengetahuan beliau di masalah hukum cocok Sangat penuh dengan pengalaman katanya begitu ya Tetapi bukan soal seperti itu begitu kan Ya percuma hukum ditegakkan Tapi angka korupsinya ya itu-itu aja mereka begitu Kita tunggu saja begitu kan ya Presiden kelima iri menyebutkan Mahfud juga dikenal sebagai masyarakat begitu kan Ya pendekar hukum dan pembela rakyat kecil Saya bilang sama beliau ya hukum ini jangan terus semuanya pada bungkam ya Saya bilang pada beliau Saya ya untuk apa ada aturan hukum kalau semuanya pada diam Ayo kita-kita ngomong kata Bumi Gawati begitu ya Ya lantas bagaimana pertanyaannya dengan Harun Masiku nanti begitu ya Bahkan dia menambahkan ya Mahfud juga menjadi tokoh yang tampil apa adanya Jujur dan ideologinya tidak diragukan lagi Beliau bisa menjadi wasit yang baik di tengah persaingan politik yang bisnis ya Yang seringkali dirasakan tidak adil Beliau sosok yang kami tugaskan untuk melakukan reformasi sistem hukum Nasional agar tampil wajah keadilan sejati Katanya begitu ya Tetapi kita lihat saja begitu kan Orang akan enggan untuk kalau melihat hukum yang ada di Indonesia Begitu kan karena ya bisa kena mereka siapapun begitu kan ya Karena pada akhirnya begini Kekuatan hukum itu kalau benar-benar dijalankan memang bagus begitu kan Tapi saat ini 360 triliun Katanya yang kemudian bermasalah sana sini Begitu Pak Mahfud belum menunjukkan taringnya Ya disitu begitu Bagaimana dengan angka korupsi yang ada selama ini begitu Belum menunjukkan itu begitu kan Tapi yang jelas begitu proses dalam hal ini Jangan kemudian sama dengan rezim hari ini begitu kan ya Hukum itu dijadikan senjata Hukum itu adalah petumpul ke atas tajam ke bawah begitu kan Ya kalau sama dengan itu gimana begitu kan Ya kita tunggu saja nanti begitu kan Setelah apakah benar Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan memenangkan ini Kita tunggu saja begitu biar masyarakat yang memilih begitu ya Oke mungkin itu ya yang kami sampaikan ya Tonton terus channel Haudari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua ya Jangan lupa Di subscribe channel youtube Haudari Podcast Rakyat ini Haudari Podcast Rakyat ini